Berbagai macam cara dilakukan masyarakat untuk turut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 sekaligus menyambut Asian Games 2018. Dan salah satunya seperti yang dilakukan komunitas penerbang drone racing yang mengadakan kompetisi balap drone di Season City Jakarta Parat Sabtu Siang. Komunitas penerbang drone yang tergabung dalam Droneian Indonesia menggelar serangkaian kompetisi drone untuk memeriakan Hari Kemerdekaan dan menyambut Asian Games. Selain acara utama drone race atau drone drag race, diadakan pameran drone, kompetisi foto drone, dan workshop mengenai drone. Pihak panditia mengaku acara semacam ini menjadi ajang untuk memacarekatkan drone racing. Acara ini diselenggarakan untuk menjadi wadah bagi pilot drone racing amatir mendapatkan pengalaman bertanding. Kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi? Iya kan, berawal dari kompetisi kecil di mall. Nanti kita akan bikin lagi di luar untuk supaya potensi-potensi yang belum tergali ini bisa muncul ke permukaan dengan adanya event-event seperti ini. Gitu loh. Jadi kita mau munculkan nih, pilot-pilot yang berprestasi yang selama ini masih main di lapangan. Kebutan, kebutan-kebutan sendiri, kita angkat ke permukaan. Gitu. Jadi akan siap, pada waktunya akan bisa siap. 14 penerbang drone turut serta dalam bupresi yang memperebutkan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. Turut berlagak dalam kompetisi ini, salah satu penerbang drone racing muda potensial, Ezra Nafial Ratsyah, yang baru berumur 11 tahun. Ezra mengutarakan keinginannya untuk menjadi pilot profesional. Drone racing rencananya akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional pada 2020. Diego Basro, Jakarta.